Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku Aji dan masih dengan konten cpc poti oke di video saya yang sebelumnya kita akan melihat video mengenai Ska Amel kelihatan putri atau disapa dengan amel bersatu dengan temannya si Erika nah kali ini saya akan ngebahas nge-reaction lagi tapi kali ini kita akan ngebahas reaction video saya yang posisi kita yang pertama dan juga generasi pertama juga dari cpd48 dia adalah Gabriela Margaret warau alias disapa GB dia ini adalah wakil kapten dari ckd48 sebelumnya dia jadi kapten karena temennya yang satunya itu dari tim K3 itu baby Caesara Anandila atau disapa baby yang sudah memastikan graduate pada nasionya nanti setelah Natila Rona dan Friska nah sekarang kita akan cari aja in reaction video saya yang pertama yaitu Nona Gb di YouTube langsung aja kita buka aja ya di YouTube pertama kita buka berikutnya kita ke pencarian dulu nah berikutnya kita akan cari yang cari yang namanya GB ini dia udah ada di situ dan yang terakhir adalah cari vielleicht ya Hai Dengan nah ya terus terakhir hai Hai versi Hai LOL Hai 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 mohon maaf mohon maaf itu yang di depan lagi ada gangguan sedikit mohon maaf ya kita cari dulu cari yang paling benar-benar cari yang gak gak nah yang ini nih yang live showroomnya Debbie beberapa bulan yang lalu oke tanpa lama-lama mari kita mulai aja showroom kita pada hari ini let's go ya langsung aja waktunya jadi maaf baru sempet lagi sekarang dan kali ini sesuai dengan tiket yang sudah aku buat sebelumnya aku akan Q&A aku akan Q&A aku akan Q&A barang kalian jadi sebisa mungkin aku inginnya sih menjawab semua pertanyaan ya aku sih inginnya menjawab semua pertanyaan yang ada tapi gak tau deh bisa atau enggak semoga aja bisa halo 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 Rief GS halo Fadil halo Yohanes halo Karey halo Kevin Gotama halo LD halo M4Olex halo Egi halo Abed halo Bima halo Yuki Sang halo Dimas halo Ilhel Halo semuanya yang sudah Hampir makasih loh Kalian udah menyempatkan waktu kalian Jadi mungkin langsung aja Kalian kita ke Pertanyaan yang pertama, tunggu guys Gimana cara liat komennya Oke, siapa yang mau nanya dulu engkau Aku akan jawab Si bisa aku ya Gaby gimana Rasanya Kembali di teater setelah sekian lama Dari Aduh, cepet banget Pasya Oke Rasanya kembali di teater setelah sekian lama Yang pasti seneng banget Karena apa ya Beda loh Antara perform sama cuma video call di rumah Kalau perform itu tuh bener-bener Kayak Wah, diri aku kembali lagi Sebagai penjikit-penjik yang utuh Jadi kalau misalnya di teater kan Kita juga ketemu langsung sama member-member kan Tapi kalau misalnya di rumah tuh kayak Yaudah, video call Terus atau enggak Yaudah kayak Gak ketemu secara in person sama orang gitu Soalnya kalau misalnya aku itu kan tipe yang suka banget Berinteraksi langsung sama orang kan Jadi aku seseneng itu ketemu sama member-member pas ada teater Terus apa lagi Cara mengisi kegiatan sama WFH dari Gama Oke, halo Gama Apa kabar? Kalau misalnya aku kegiatan sama WFH itu Aku saranin kalian jawab Eh, kalian nanya ke aku pas aku lagi cari pertanyaan gitu Jangan pas aku jawab ya Soalnya aku biasanya aku focus ke jawaban aku Oke Jadi Jadi aku pertanyaannya Jadi kalau misalnya aku Oh kegiatan sama WFH Oke Kegiatan aku sebagai Semarang karyawan di bagian recruitment juga gitu Ada lagi Kak Gaby apa kabar? Halo dari Alif Fahmi Halo kebaik Alif apa kabar? Semoga baik-baik juga Lucu banget sih ada yang give-givein aku Ada yang give-in love dari Nafi Rino Bunga Terus Hasna juga Makasih ya Kak Hasna I love you Terus siap lagi ya Lucu-lucu banget sih Give-givenya Makasih ya Terus aku mau Tunggu ya Gimana caranya kenal sama diri sendiri dari Jessi Halo Jessi Halo apa kabar? Oke kita di skop Gimana caranya bisa kenal sama diri sendiri? Yang pertama itu mungkin kita tanya dulu pendapat ke orang lain Pendapat ke orang lainnya itu Gue tuh gimana sih orangnya gitu Kayak apa enggak Aku tuh gimana Kelebihan kekurangan aku tuh gimana Kalau misalnya udah dari pendapat orang lain Semuanya di-filter dulu Menurut aku Udah di-filter baru Yang memutuskan itu benar atau benar Itu kita Jadi kita harus bisa Banyakin waktu juga Untuk quality time sama diri sendiri Karena Kalau quality time Terlalu banyak dengan orang lain Jangan sampai kita jadi kehilangan diri sendiri Dan maunya apa Karena kita terlalu sering bersama dengan orang lain Oke Siapa lagi? Gaby kegiatannya Apa sekarang akhir-akhir ini Dari Tri Trias Koso Hai Trias Koso Aku kegiatannya Akhir-akhir ini Selebihan berjikin di 48 Dan aku juga lagi part time Part time-nya aku sekarang Membuat konten-konten gitu sih Pada deh Tunggu kepo ya Siapa lagi? Gaby I love you I love you too Dari Have fun Hai Have fun Yori apa kabar Dari kakaknya Yori Kebetulan Yori Sehat-sehatnya Kemarin kan abis fly with Tim T Soalnya buat Yori Kakaknya Yori Soalnya buat Yori ya Terus Kapan upload tiktok Tiktok Dari Frisnata Kapan upload tiktok lagi Ya itu dia Jadi Oke kita disco lagi Terima kasih waktu diskonya Dari Siapa ya Dari Egy Tadi aku mau jawab apa Oke Tadi aku jadi lupa Hai Gaby Salam buat Cindy Dari Karya Oke Nanti aku salamin Kalau Gaby boleh terkenalan Dari Isya Boleh Kenalan sama aku Halo Aku Gaby Oke Ada lagi yang ingin bertanya Gimana cara ngilangin Nensecure Dari Andika Oh iya Sebelumnya aku mau bilang dulu Kalau misalnya Pertanyaan ini tuh Umum banget Kayak kalian bisa Tanyain apapun Tentang aku Ataupun Saran dari aku gitu Karena aku Benar-benar umum Dan gak punya topik Untuk Keaneh kali ini Gak spesifik Harus ngomonginnya Tapi benar-benar umum aja Jadi Isya Tadi Andika ya Andika tentang Insecure Kalian pernah denger kan Pepatah tentang Perbanyak bersyukur Kalau Insecure Itu bener guys Karena Biasanya kalau Insecure itu Datangnya dari Apa ya Kita suka ngebanding-bandingin Diri kita Sama orang lain Mungkin ya Tapi kalau misalnya Kita lagi Insecure Berarti ya Kita harus Perbanyak bersyukurnya Dan menerima diri kita Tadanya Emang Emang gue gini Emang aku gini Gitu Tapi Ada kalanya juga Kita harus Oke kita disco Gini Makasih Lauren Reinaldi Joseph Daniel Hamakbar Disconya Ya Kembali lagi Ke topik yang tadi Yang soal Insecure itu Ya kita harus Menerima diri kita Apa adanya Itu yang pertama sih Ketika kita udah Mencintai diri kita sendiri Pasti kita tidak akan Membuat Diri kita insecure Karena Kita sudah Self-love Itu sama diri kita Oke Jadi Intinya Intinya Mengenai Q&A-nya KGB Di showroomnya KGB Beberapa bulannya lalu Itu mengenai Tentang masalahnya dia Terus mengatasi dari dia Terus Bagaimana caranya Supaya KGB bisa memimpin dan baik Buat Cunya-cunjang Dan seterusnya Jadi Segitu aja Untuk reaction Video Dari Saya Yaitu KGB Dan mohon maaf aja Ini videonya Baru setentang doang Karena Memori saya Takut kekenu Jadinya Berusaha Terus Jadi 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 Kalian yang mau Nanya Ke saya Soal apa aja Mengenai Terima kasih Jangan lupa Bisa Donate aja Di Deskripsi Paling bawah Oke Nanti Jangan lupa Untuk Like Comment And Subscribe Supaya video ini Bermanfaat Bagi kita semua Oke Dan mohon maaf Apabila ada Pengucapan Kata-kata Atau Kata yang kurang berkenan Buat Para Youtuber Di rumah Mohon untuk Terima kasih Wira Topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Osi Kita Hei